Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Tiba saat ini kita ke hadis yang ke-15 Dari 60 hadis tentang hak-hak perempuan dalam Islam Hadis ini dicatat oleh Imam Ibn Majah dalam kitab Sunannya Dalam hadis ini diceritakan bahwa ada seorang perempuan Yang setiap hari bekerja membersihkan, menyapu, dan memastikan Masjid Rasulullah selalu dalam keadaan bersih dan rapi Tapi tiba-tiba di suatu hari perempuan tersebut tidak datang Dan Nabi Muhammad lalu bertanya kemanakah gerangan perempuan tersebut Lalu para sohabat menceritakan bahwa perempuan tersebut telah wafat Lalu Nabi berkata, kenapa saya tidak dikabari Lalu Nabi diajak untuk ke kuburannya Dan Nabi mensolatinya serta mendoakannya Inilah sebuah catatan penting dalam konteks hak-hak perempuan dalam Islam Bahwa pada masa Nabi perempuan telah bekerja di ruang publik Yaitu ruang masjid Pada saat ini kita bisa berbicara bahwa perempuan memiliki hak untuk bekerja di luar rumah Baik untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan keluarga, atau untuk kepentingan ekonomi Hadis ini mencatat sebuah apresiasi spiritual Yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada seorang perempuan yang bekerja di ruang publik Tentu saja pada saat ini kita dituntut untuk juga memberikan apresiasi Baik spiritual, ekonomi, maupun sosial dan politik Kepada semua kerja-kerja perempuan di ruang publik Ini adalah merupakan catatan yang sangat penting Bahwa ruang publik adalah juga ruang untuk perempuan Sebagaimana dia adalah ruang untuk laki-laki Dengan demikian, melalui hadis ini Islam adalah agama yang memberikan ruang kepada laki-laki dan perempuan Untuk berkiprah demi kebaikan-kebaikan diri Demi kebaikan-kebaikan keluarga Dan demi kebaikan-kebaikan umat Dalam sebuah ayat disebutkan bahwa Barang siapa yang bekerja dengan baik, bekerja untuk kebaikan Baik laki-laki dan perempuan dan dia adalah beriman Maka akan diberikan oleh Allah sebuah kehidupan yang baik dan sejahtera Ini artinya adalah bahwa segala amal-amal yang baik Di ruang-ruang publik maupun ruang domestik adalah seharusnya dilakukan Untuk laki-laki dan perempuan oleh laki-laki dan perempuan Dan demi kebaikan serta kesejahteraan laki-laki dan perempuan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh